Setiap masuk bulan ramadhan, hal yang paling ditunggu anak muda ialah ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa. Tak terkecuali di kota Palopo, banyak tempat bisa dijadikan tempat yang asik untuk ngabuburit. Ada satu tempat di kota Palopo yang hampir tak pernah sepi dijadikan anak muda itu untuk ngabuburit. Tempat itu ialah Pelabuhan Tanjung Ringgit. Memasuki hari ke-10 Ramadhan, sejumlah anak muda memilih ngabuburit di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo. Sejak dulu Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kecamatan Warat Timur Kota Palopo memang menjadi tempat ngabuburit favorit warga kota Palopo saat Ramadhan. Pantauan Koran Seruya Selasa 12 April 2022 di lokasi sore pelabuhan ini dipadati pengunjung. Mereka menyaksikan keindahan laut sembari menikmati deru angin, sepoi-sepoi. Para anak muda itu terlihat bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Mereka sesekali curi pandang dengan lawan jenisnya bila ada yang melintas di dekatnya. Melihat potensi, banyaknya pengunjung saat ngabuburit membuat sebagai warga menjajakan jajanan yang mereka jual. Jajanan itu beraneka ragam seperti jagung bakar, es buah, es dawet, dan aneka takjil. Salah seorang pengunjung Pelabuhan Tanjung Ringgit mengatakan dia senang menunggu waktu berbuka di tempat itu. Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Ringgit memiliki pemandangan laut dan angin yang sejuk. Sangat cocok untuk menghabiskan waktu sembari menunggu waktu berbuka tiba. Dari Kota Polopo, reporter Seria TV, Ayub Sadiga melaporkan.